Intro Berakhir sudah pelarian Agustinus gara dari jeratan hukum untuk kedua kalinya Residivis yang berhasil kabur setelah terpergok lagi mencuri di sebuah budang Jalan Ceningan Sali No. 26 CCC Tandempasar Selatan Minggu 23 Oktober Akhirnya ditangkap aparat Paul Sedensal Senin 10 April Informasi yang dihimpun koran ini aksi pelaku kala itu terpergoki korban Masyuri Sayrazi Yang baru pulang ke gudang tempat tinggalnya sekitar pukul 19 Tampak Agustinus keluar dari kamar gudang dengan terburu-buru Karena merasa curiga Masyuri berusaha menghadang garong tersebut dan memeriksa barang yang dibawa Tetapi Agustinus berontak dan langsung kabur sehingga korban berteriak maling dan berusaha mengejar Sayangnya pengejaran tidak membuahkan hasil setelah dicek barang yang diambil berupa handphone OPPO A71 Serta uang 200 ribu rupiah Karena mengalami kerugian 2,6 juta rupiah masalah ini dilaporkan korban ke polisi Berdasarkan laporan itu tim opsional Reskrim Pukul Sedensal melakukan penyelidikan Kemudian diperoleh petunjuk bahwa terduga pelaku sempat tinggal di daerah keceningan Sari Sesetan Lalu petugas melakukan survei di seputaran kawasan tersebut tetapi hasilnya masih nihil Hingga akhirnya polisi kembali mendapat informasi kalau Agustinus telah berada di Cening Sari Polisi pun langsung menangkap Senin 10 April Hasil pemeriksaan diketahui Pria asal Sumba Nusa Tenggara Timur merupakan residivis Kasus pencurian dan bebas pada 2020 Adapun handphone korban telah dicual secara online Atas perbuatannya Agustinus disangkakan pasal 363 KHP Tentang pencurian dengan pemberatan terancam pidana penjara paling lama 7 tahun Dikonfirmasi mengenai kasus tersebut kan RAS Krimpol Sedensal AKP Imade Putra Yudhistira membenarkan hal tersebut Tim Bali Express melaporkan Tim Bali Express melaporkan Terima kasih.